Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ketika Rasulullah SAW berisromi Raja tercium aroma sangat harum Penasaran Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril Harum apakah itu wahai Jibril Malaikat Jibril menjawab Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Masyitoh dan anak-anaknya Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah SWT ini Direwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas Siapa Masyitoh? Perempuan soleh yang dimaksud Malaikat Jibril itu Ia hidup di jaman Piraun Si Raja Kejam Yang menganggap dirinya sebagai Tuhan Di sekitar Firaun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa AS Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat Orang-orang terdekat itu adalah Aisyah yaitu istri dari Piraun dan Masyitoh yang mengurus anak Piraun Seorang lagi bernama Hazakil Ia adalah pembuat peti tempat Musa Bali tadi taruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Piraun Ia menikah dengan Masyitoh Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Piraun dan Hazakil Piraun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa AS Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil Sikap tersebut membuat Piraun curiga Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa AS Atas sikap Hazakil itu Piraun mengganjarnya dengan hukuman mati Hal itu tak membuat Hazakil takut Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah SWT Suami Masyitoh ini ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan Tangannya terikat di pohon kurma Tubuhnya penuh dengan tusukan anak fanah Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT Ia berkeluh kesah ke istri Piraun yaitu Aisyah Aisyah pun memberikan nasihat kepada Masyitoh agar sabar bersama anak-anaknya Namun ia bisa membaca isyarat dari Masyitoh yang beriman kepada Allah SWT Di akhir nasihat Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah Tapi menyembunyikan di hadapan suaminya Sepeninggal suaminya Seperti biasa Masyitoh menjalankan tugasnya sebagai prias putri Piraun Ada kisah sepele Tapi berdampak besar Gara-gara sisir yang terjatuh Akhirnya terungkap jati diri Masyitoh Saat itu Masyitoh sedang menyisir rambut anak Piraun Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh Ketika mengambil lagi sisir tersebut Bibirnya refleks mengucapkan Bismillah Ucapan itu membuat anak Piraun terkejut Apakah ucapan yang kamu maksud adalah Bapakku? Tanya anak Piraun Masyitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya Bukan ditujukan untuk Piraun Yaitu Robku Juga Rob Ayahmu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tiada Tuhan selain Allah Katanya jawab itu membuat anak Piraun tersinggung Berarti ada Tuhan lain kecuali Bapaknya Anak Piraun itu mengancam melamporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada Bapaknya Masyitoh tidak gentar Karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya Bukan Piraun Laporan anaknya membuat Piraun murka Ia tidak menyangka Pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa Masyitoh dipanggil lalu ditanya oleh Piraun Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini? Masyitoh tidak mengelak tuduhan itu Dengan tegas dia mengatakan Betul Raja Bahwa tiada Tuhan selain Allah Sesungguhnya yang menguasai alam dan isinya Jawaban itu membuat Piraun semakin marah Ia memerintahkan para pengawal Menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar Wadah panas itu untuk menggodok Masyitoh beserta anak-anakku Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas Sebelum dimasukkan ke minyak panas Masyitoh diberikan kesempatan sekali lagi untuk memilih Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Piraun sebagai Tuhan Sebaliknya Nyawanya terancam jika dia tidak mau mengakui ketuhanan Piraun Masyitoh tidak gentar terhadap ancaman Piraun Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah Bukan Piraun Raja yang zolim Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Piraun Raja kejam itu memerintahkan pengawal Segera melemparkan Masyitoh bersama anak-anaknya Kedalam minyak mendidih Kisah ini disampaikan Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad SAW Bahwa Piraun memerintahkan melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya Hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas Masyitoh sempat ragu Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara Jangan takut wahai ibuku Karena kematian tidak akan mendapat ganjaran dari Allah SWT Dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita Riwayat lain Bayi Masyitoh meyakinkan ibunya Sabarlah wahai ibuku Sesungguhnya kita dalam pihak yang benar Wahai ibu masuklah Karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat Hadis riwayat Ahmad Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyitoh hilang Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah Masyitoh membaca Bismillahitawakaltu ala Allah Wallahu akibar Masyitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih Ajaib Begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu Tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali Allah telah membuktikan kepada hambanya yang istiqomah Ketika Masyitoh dan anak-anak dilempar satu persatu ke minyak yang panas Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka Sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak yang mendidih Tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat Hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'araj Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya Kata Malaikat Jibril Subhanallah Sahabat yang beriman Itulah kisah Masyitoh yang istiqomah dengan keimanannya kepada Allah SWT Semoga kita semua mempunyai keistikomahan dalam hal beriman kepada Allah SWT Amin Wallahu'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udu'uni astaziblakum Berdo'alah sebanyak-banyaknya dan Allah akan mengabulkan doa kita Begitulah firman Allah dalam kitabnya Allah SWT sangat menyukai hambanya yang selalu berdoa dan meminta segala sesuatu kepadanya Sebaliknya Orang yang jarang berdoa dianggap sombong karena merasa dirinya bisa sendiri Oleh karena itu Panjatkanlah doa sebanyak-banyaknya Jangan takut doamu tertukar dengan orang lain Allah itu mah mengetahui mana yang baik untukmu Dan jangan lupa bersabarlah dan tetaplah tawakal ketika doa tak kunjung dikabulkan Jangan sampai ada perasaan putus asa ketika doa tidak kunjung dikabulkan Apalagi sampai berhenti berdoa Introspeksi dulu pada diri sendiri Barangkali ada beberapa syarat terkabulnya doa yang belum terpenuhi Atau mungkin bisa jadi kamu masih sering melakukan beberapa kesalahan saat berdoa Jadi wajar saja doa kamu tak kunjung dikabulkan Jika pas berdoanya saja kamu masih salah Berikut Kesalahan saat berdoa yang sering dilakukan banyak orang Berbaiki ini Insyaallah doamu akan cepat dikabulkan Satu Tidak memohon ampunan kepada Allah SWT Hal yang harus pertama kali kamu panjatkan ketika berdoa Yaitu dahulukan meminta ampun kepada Allah Sebab dosa-dosamu bisa jadi penghalang terkabulnya doa Jadi pertama kali Memohonlah ampunan kepada Allah Agar dosa kita semakin kecil Semakin tipis dosa kita Semakin mudah terkabulnya doa Jangan sampai kamu langsung berdoa meminta ini Itu tapi kamu tidak pernah berdoa memohon ampun kepada yang maha pengampun Ingatlah Utamakan dulu doa ini 2 Tidak berkepanjangan Doa itu tidak cukup sekali Doa itu harus berkepanjangan Jangan sampai kamu merasa cukup hanya dengan berdoa satu atau dua kali Kalau kamu suka begitu Jangan salahkan siapapun Kenapa doamu tak kunjung dikabulkan Seharusnya setiap saat kamu selalu berdoa Terutama setelah sholat fardu Lebih baik lagi setelah sholat malam Walau belum dikabulkan Jangan berputus asa Teruslah berdoa 3 Tergesa-gesa saat berdoa Ketika berdoa Kamu harus fokus hanya pada Allah dan doamu Jangan sampai kamu buru-buru ketika berdoa Apalagi sambil membayangkan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan doamu Saat berdoa itu Tenangkan dulu hatimu Fokuskanlah hanya pada Allah dan maknai setiap kata dari doamu Jangan sampai kamu memanjatkan doa Tapi kamu sendiri tidak paham apa arti dan makna doa tersebut 4 Ada keraguan saat berdoa Ini yang sering dilakukan banyak orang ketika berdoa Kebanyakan masih menyimpan keraguan ketika berdoa Aduh apakah doaku akan dikabulkan tidak ya Kayaknya mustahil harapanku ini terwujud Jika masih menyimpan keraguan saat berdoa Jangan heran bila doamu tak kunjung dikabulkan Sebab Allah subhanahu wa ta'ala melihat lubuk hatimu yang terdalam Dan ternyata hatimu masih menyimpan keraguan Secara tidak langsung kamu masih ragu sama Allah subhanahu wa ta'ala Padahal di depan Allah tidak ada yang mustahil Yakinlah kalau kamu itu akan dikabulkan doanya itu adalah modal utama Meskipun menurut akal mustahil Tapi tidak ada yang mustahil menurut Allah subhanahu wa ta'ala Jangan takut doamu tidak dikabulkan Tapi takutlah kamu tidak diberi hidayah lagi untuk terus berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!